Intro Selamat pagi anak-anak Anak-anak, selama kalian bersekolah Sudah berapa banyak renungan yang anak-anak dengarkan setiap pagi? Pasti sudah banyak sekali, ya kan? Terus, sudah berapa banyak firman Tuhan yang anak-anak dengarkan waktu sekolah minggu? Sudah banyak sekali juga anak-anak, ya kan? Kalau dihitung-hitung, lebih dari 10, lebih dari 20, lebih dari 50 kali Wah, banyak sekali pokoknya anak-anak Jadi anak-anak ini sudah mendengarkan banyak sekali cerita firman Tuhan Tapi anak-anak, mendengar saja itu tidak cukup Sekedar tahu firman Tuhan, itu juga tidak cukup Kita bilang firman Tuhan itu harus dilakukan Harus dilakukan Jadi waktu kita tahu, waktu kita sudah dengar Kita juga harus lakukan Nah, sama seperti apa yang ibu me akan bacakan Dari Matthew 7, ayat 24 Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Hah? Apa maksudnya? Maksudnya itu, coba kalian lihat rumah kalian Ketuk-ketuk rumahnya Kalau rumahnya itu kuat Maka kalau anginnya datang Rumahnya tidak hancur Nah, itu sama seperti apa yang kita bilang Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu Kalian pernah lihat batu? Ini ibu me bawakan Batu Batu ini anak-anak Kuat sekali Batu itu kuat sekali Nah, orang kalau mendirikan rumahnya Jadi ada rumah di atas sini Rumahnya pasti kuat Mau ada angin, mau ada ombak Rumahnya tetap kuat Nah, orang yang tahu firman Tuhan Lalu melakukannya Kita bilang itulah orang yang bijaksana Orang yang pandai Artinya dia itu akan hidup kokoh Kuat Seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu Nah, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar Jadi setiap hari kita cuma dengar Setiap hari kita cuma tahu Terus berpikir bahwa kita sudah banyak tahu Saya tidak perlu dengar lagi Kok papa mama guru selalu mengajarkan firman Tuhan Kan saya sudah tahu Nah, itu seperti apa anak-anak? Hal kita bilang itu seperti orang yang bodoh Yang bodoh itu mendirikan rumahnya di atas pasir Tuh, ibu me bawa pasir Pasir ini Coba lihat Tuh Jatuh pun kalian tidak bisa lihat kan Pasir ini tidak kuat Nah, kalau kalian mau bangun rumah di atas pasir Rumahnya akan Hilang Hilang diterbangkan oleh angin Rusak Dirusak oleh ombak Nah, anak-anak hari ini Kita mau belajar firman Tuhan Yang setiap hari, setiap minggu Kita baca, kita dengar Itu harus dilakukan Jadi kalau ibu May bilang Kita harus berdoa Kita bilang kita harus berdoa Berarti kita harus berdoa Kalau kita bilang kita harus menghormati papa dan mama Berarti kita harus menghormati papa dan mama Nah, anak-anak Ibu May berharap Setiap anak-anak itu sungguh-sungguh belajar firman Tuhan Mulai dari kecil sampai anak-anak besar Oke, selamat belajar anak-anak Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Hari ini Saya sudah Belajar Firman Tuhan Tuhan Yesus Tolong saya Melakukan Firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Amin Selamat belajar anak-anak Bye-bye Bebek Jum'at-tuhan Yesus Jum'at-tuhan Yesus Jum'at-uhan Yesus Wek-wek-wek 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 Besukaria Bebet-bebet-bebetku, mari kemari Ikutlah aku, kekebut bibit Disalah banyak, kecukaanmu Cacing yang gemuk, oh ayo disargu Melebut, melebut, tunggu ranganya Wek-wek-wek, wek-wek-wek, bersukanya Bebet-bebet-bebetku, mari kemari Ikutlah aku, kekebut bibit Disalah banyak, kesukaanmu Cacing yang gemuk, oh ayo disargu Berebut, berebut, tunggu ranganya Wek-wek-wek, wek-wek-wek, bersukanya Hai, selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes Pasti anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat Sudah mandi, sudah bangun, sudah mandi, sudah sarapan Bajunya sudah lapi, tidak pakai baju tidur Sudah siap mau belajar melihat ibu guru Hari ini hari apa? Hari Kamis Kamis tanggal 5 November 2020 Masih ingat kan, kita sudah di bulan yang baru Baru bulan November, bulan yang keberapa? Ke sebelas Karena jari kita hanya 10 ya Tidak bisa begini Lalu satunya dimana? Oh satunya Bu, Sania, satu Satu, bulan yang ke sebelas Nah tadi anak-anak sudah melihat renungan kan? Sudah melihat cerita firman Tuhan dari ibu Mei Terus melihat video lalu tentang bebek Bebek Nah jadi kita hari ini mau membahas tentang binatang yang namanya Bebek Tuh ada gambarnya ya Bebek, kita hurufnya huruf apa ibu? B E B E K Bebek Kalau di eja B E B B E B K Bebek Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagi Selain lagu Bebek yang tadi ada videonya Ada juga lagu Potong Bebek Amsa kan? Kita nyanyi potong Bebek Amsa Satu, dua, tiga Potong Bebek Amsa Tidak 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 Tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Siapa yang Maha Kuasa? Tuhan Yesus. Siapa yang menciptakan bebek? Saya tidak bisa. Siapa yang menciptakan bebek? Hanya Tuhan saja. Tuhan Yesus, kita manusia hanya bisa menggambar, mewarnai bebek. Jadi bebek itu merupakan keluarga burung. Kenapa termasuk keluarga burung? Karena bebek juga bisa terbang seperti burung. Burung bisa terbang, kan? Nah, bebek juga bisa terbang. Bebek itu biasanya berenang di danau. Dan berjalannya di sekitar dan danau juga. Namun, daripada terbang, bebek lebih banyak menghabiskan waktunya berenang. Dan mencari makan di mana? Di air. Iya, mencari makan di air. Jadi, jangan heran kalau anak-anak biasanya melihat bebek di jalan, di tepi-tipi jalan yang ada genangan airnya. Biasanya mereka pasti ada di situ. Terus, siapa yang pelihara bebek di rumah? Siapa tahu ada, kan? Kalau Ibu Ros tidak pelihara bebek di rumah. Pelihara ayam. Bintang pelihara Ibu Ros ayam. Kalau Ibu Sani apa? Ayam. Ayam. Ada pelihara anjing. Oh, ada anjing juga. Terus? Ada pelihara babi. Aduh, banyak babi rupanya. Ada babi juga. Terus? Hanya itu anjing. Oh, ada tiga. Eh? Oh, iya. Aduh, kau lupa sendiri ya. Kalau Ibu Ros cuma pelihara ayam, kalau Ibu Sani ada tiga tadi. Apa binasaknya? Ayam, babi, anjing. Ada tiga. Anak-anak pelihara apa di rumah? Jadi, ingat ya. Bebek itu tadi merupakan keluarga? Burung. Burung. Dia bisa tebang, tapi dia lebih sukanya berenang dan mencari makannya di air. Bebek itu termasuk omnivora. Hewan pemakan segalanya. Bisa makan tumbuhan dan bisa makan hewan juga. Dia makannya rumput, terus makan ikannya, ikan yang kecil, bukan makan ikan hiu ya. Wah, kalau bebek makan ikan hiu, ikan hiunya yang makan itu. Bukan bebeknya. Lalu bebeknya, maci, kenapa makan ikan hiu. Terus makan serangga. Pertama makan apa yang binatang dalam tanah? Cacing. Iya, makan cacing. Tidak, cacing itu geli-geli, bukan serang. Geli. Siapa yang benar-benar ada cacing? Tapi itu makanannya ya. Makanya dibilang omnivora. Dia makan ikan juga, makan binatang juga. Dia makan tumbuhan juga. Kalau manusia, sama ya. Tapi makannya dimasak dulu ya manusia. Tidak mungkin kan manusia makan ayamnya hidup-hidup. Emang kita apa ya? Terus ikannya hidup-hidup tidak kan? Ikannya dibersihkan lama dulu. Digoreng ya. Wah, ikan goreng. Ayamnya juga dipotong dulu, dibersihkan dulu. Digoreng, dimasak apa ya. Enak deh ayam. Terus sayur juga. Kita juga makanannya dimasak dulu. Direbus. Masak sayur kampung ditumis dulu. Dimasak apa gitu kan? Campur-campur apa biar enak. Nah, itu manusia. Tapi kalau hewan tidak perlu masak ya. Hewan langsung makan. Nah, jadi ingat ya. Kita hari ini belajarnya tentang bebek. Kita belajar tentang keluarga burung ya. Bebek karena mempunyai sayap. Kalau manusia tidak punya sayap. Manusia berjalan. Oke, kita lanjut ya. Kita mau ketugas anak-anak di rumah. Ya, lihat di buku Sains. Halaman 6. Tuh, pegang ibu. Ya, di sini ada banyak gambar loh anak-anak. Tapi anak-anak mau cari beberapa. Yuk, kita mundur ya. Nih, lihat ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Lingkari benda-benda yang dibutuhkan untuk membersihkan rumah. Tuh, yang membersihkan rumah yang mana? Cisir? Tidak. Kursi? Tidak. Pakai sikat gigi? Oh, tidak. Ini untuk membersihkan gigi. Ya, untuk membersihkan rumah itu ada sapu. Ya, ada kemoceng. Ada lain-lain sebagainya. Anak-anak lihat sendiri nanti ya. Terus dilingkari. Misalnya sapu kan. Sapunya dilingkari. Terus nanti sapunya diwarna. Nah, yang lainnya ini yang lemari, meja. Tidak usah ya. Jadi yang anak-anak lingkari itu yang anak-anak warnai. Oke. Selanjutnya, kita ada penjumlahan ya di buku berhitung anak-anak ya. Penjumlahan, aku tidak mau kasih di Youtube deh. Anak-anak lihat sendiri di bukunya. Ya, kita ajarin lagi ya ibu. Hitung ya. Di sini sudah mulai angka belasan-belasan. 13 ditambah 1. 13nya disimpan di mana? Di kepala. Simpan di otak. Jarinya ada berapa? 1. Setelah 13? 14. Ya, setelah 13, 14. Langsung anak-anak tulis 14. Kalau pun jumlah masih enak ya. Kalau pengurangan masih ada yang tidak bisa. Tapi ada juga beberapa yang tidak bisa lho. Setelah 2 berapa? Setelah 2. Diam, biar ibu tanya. Diam, tidak tahu setelah 2 berapa. Setelah 2 berapa ibu? 3. Setelah 5? 6. Setelah 8? 9 ya. Jadi anak-anak harus tahu dulu ya. Nanti tidak tahu. Setelah 10? 11. Jadi harus belajar ya. Pelan-pelan anak-anak di rumah. Belajar dong ya. Setelah melihat video dari ibu guru di Youtube. Anak-anak mengerjain PR-nya. Bukan PR deh. Tugas. Salah ibu. Mengerjakan tugas di rumah. Yang ibu berikannya. Mengerjakannya sendiri. Tapi buku paketnya jangan dikerjakan. Yang ibu guru tidak tulis tanggalnya. Tidak ibu kasih tahu. Kalau tidak ibu kasih tahu. Tidak ibu suruh. Jangan dikerjakan semua. Ibu sedih ya. Bukunya dicorek-corek. Sudah ada yang dicorek-corek. Ada guru ibu beberapa yang begitu ya. Tidak ada lagi ya begitu ya. Nanti ibu gurunya hapus. Jadi anak-anak mengerjakan yang ibu guru suruh. Yang ibu suruh kerjakan. Bisa ya. Oke ya. Oke. Anak-anak. Sudah ada apa ya depannya. Di depan kamera anak-anak. Sudah ada kursi. Warna apa kursinya. Ayo warna apa. Warna hijau. Coba hitung dulu itu. Ada berapa. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima kursi. Kita mau ngapain. Kita mau menyusun kursinya. Ayo ibu Sania. Susun kursinya pelan-pelan. Oke. Anak-anak kalau ada kursi. Boleh ya. Di rumah disusun seperti ibu guru. Oke. Kalau tidak ada. Boleh menggunakan aqua gelas. Menggunakan botol. Eh botol ya. Oh bukan botol. Salah. Kalim susu. Atau apa saja yang ada di rumah. Kalau ada kursi boleh ya. Kursi ya. Ya. Itu dia tadi. Praktik langsungnya. Anak-anak di rumah menyusun. Kururi. Tapi. Yang ada kursi boleh ya. Yang tidak ada. Apapun boleh. Nanti dikirimkan ke ibu gurunya. Masing-masing. Sekarang belajar kita sudah selesai. Ayo kita. Dipa tangan. Tutup mata. Nyanyi. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam sudah puji. Terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini Tuhan memberikan kami nafas hidup lagi. Kami bisa bertemu dengan orang-orang yang kami sayang. Dan sekarang kami sudah selesai belajar. Tuhan pimpin kami di rumah. Supaya dapat mengerjakan semua tugas-tugas yang ibu guru berikan kepada kami. Berkati mama papa. Berkati ibu guru yang di sekolah. Dan berkati semua teman kami yang belajar di rumah. Sehingga kami tidak dapat bertemu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat baca di rumah ya anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.